Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak dan ibu guru hebat semua Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya Salam dan bahagia Saya Nuri Meinarsi dari Sekolah Khusus Negeri 01 Kabupaten Tangerang Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan koneksi antara materi Serta kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara Sebagai pemantik, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 Di antaranya, guru mendominasi pembelajaran atau teacher-centered learning Kemudian peserta didik ibarat kertas kosong Pembelajaran terfokus pada target kurikulum Peserta didik memiliki keseragaman dalam berpikir Serta adanya punishment terhadap peserta didik Selanjutnya, apa yang saya pelajari dalam modul 1.1 ini? Pertama, mengenai asas pendidikan Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia Baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya Kemudian, dasar-dasar pendidikan Tujuan pendidikan yaitu menonton segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Selanjutnya, mengenai kodrat murid Sebagai pendidik, kita harus menonton murid sesuai dengan kodratnya Yaitu kodrat keadaan yang memiliki putih kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama Menurut Kihajar Deontara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan Baik alam dan zaman Kemudian yang tak kalah penting adalah budi pekerti Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan Sehingga menimbulkan tenaga Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif Sehingga menciptakan karya atau psikomotor Selanjutnya, pendidikan haruslah berpusat atau berpihak pada murid Atau student-centered learning Atau dengan istilah menghamba pada anak Menghamba di sini maksudnya adalah mendidik dan melayani murid dengan sepenuh hati Yaitu dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan kodratnya Kemudian, adanya kerjasama dan kolaborasi pada tri-sentra pendidikan Yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Selanjutnya, guru juga harus menerapkan sistem among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara Sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran Kita lebih mengenalnya dengan trilogi pendidikan atau semboyan pendidikan Yaitu Inngarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani Inngarso Sungtulodo, di depan memberi teladan Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid Menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku Kemudian, Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun kehendak atau motivasi Guru diharapkan mampu memberikan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid Dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun Selanjutnya, Tutwuri Handayani Di belakang memberi dorongan Guru tidak sekedar memberikan motivasi Tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya Agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya Untuk menerapkan pembelajaran bermakna Selain dengan sistem AMONG Juga harus berdasarkan asas trikon Yaitu continue, convergent, dan concentris Continue Pengembangan secara berkesinambungan Dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik Convergent Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia Sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia Tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing Konsentris Yaitu bersikap terbuka Namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar Setelah mempelajari modul 1.1 ini Saya pun menyadari Bahwa apa yang saya pikirkan dan melakukan selama ini Masih banyak yang belum tepat Selanjutnya Apa saja yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini Ada pun pemikiran yang berubah yaitu Pemaknaan pemikiran Kihajar Dewantara Bahwa pendidikan sebagai tuntunan Bukan tuntutan Kemudian Penanaman budi pekerti Sebaiknya dengan meneladani semboyan Kihajar Dewantara Yaitu Ingarso Sungtulodo Inmadio Mangunkarso Dan Tutwuri Handayani Selanjutnya Pembelajaran haruslah berpusat pada murid Atau menghamba pada anak Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar Dan Setiap murid memiliki keunikan dan keistimewaan Dengan karakteristik yang berbeda Ada pun perilaku yang berubah yaitu Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh Dengan menonton murid Agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kodatnya Yang meliputi aspek kognitif Afektif Psikomotorik Serta life skill Kemudian Selalu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid Dan Menciptakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran Selanjutnya Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik Agar kelas mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara Ada pun yang dapat segera saya terapkan lebih baik Agar kelas mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara adalah Menerapkan sistem AMOM Dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid Sesuai kodat keadaan anak Yaitu kodat alam dan kodat zaman Selanjutnya Merancang pembelajaran yang variatif Interaktif Bermakna dan menyenangkan yang berpusat pada murid Atau Student Centered Learning Selanjutnya Melakukan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau konteks lokal sosial budaya Menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan Lalu Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid Menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti Menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Serta melatih kecakapan abad 21 pada murid Untuk contoh kegiatan dapat dilihat pada gambar Mulai dari belajar di dalam dan di luar kelas Literasi pada pojok baca Keterampilan memasak Kegiatan olahraga bersama Pramuka Pembiasaan sholat duha Pembiasaan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah Keterampilan IT dan sebagainya Ini merupakan contoh pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret Sesuai dengan konteks sosial budaya di sekolah Yang pertama adalah Keterampilan membuat batik banten yang diampu oleh guru keterampilan membatik Selanjutnya ada kegiatan muluk pencaksilat yang diampu oleh guru pencaksilat Setelah mempelajari modul 1.1 Maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan haruslah berpusat atau berpihak pada murid atau student centered learning Kemudian peran pendidik menuntun murid agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya Dengan melakukan proses pembelajaran atau mendidik secara menyeluruh Selanjutnya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid Yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya Agar murid menjadi manusia seutuhnya Selanjutnya Sebagai pendidik kita harus senantiasa menjadi pembelajar dan pembelajar yang merdeka Yang senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi Serta kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara Terima kasih Semoga bermanfaat Salam dan bahagia Salam Guru Penggerak Ayo kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan Terima kasih